Halo guys Kembali lagi dengan gue Daniel di channel Xcoco Ini by the way setirnya keren juga nih Road race coy Ini gue itu otw ke Saddle Cafe Ke Saddle Cafe gue mau menerin ini Stang yang sebelah kiri karena kalau di tekan-tekan gini kayak bunyi gitu Kenapa kok bisa bunyi-bunyi? Karena ini gue kasih contoh yang sebelah kanan ya Kayak sebelah kanan ini kan ada kayak rongga ini kan buat jepit Terus di tengah-tengahnya ada rongga Nah di rongga itu gue kasih ini phone holder Jadi kan lebih ngelebar gitu Jadi lebar lebih gak rapet gitu lah gak gigit Situ mau gue phone holdernya mau gue lepas dan gue pindah ke yang ini yang bagian luar Jadi ntar gue belikin baut yang lebih panjang Terus gue kasih scrub gitu Biar kegigit Jadi stangnya rapet phone holder juga gak goyang gitu Dan sebenernya ngerjain di rumah bisa sih Cuman karena ini berhubung arah pulang jadi sekalian aja lah Biar gak keburu gelap gitu Kalau keburu gelap gak enak ngerjain motor gelap-gelap Dan video kali ini tuh gue berbeda dengan video sebelumnya Apa yang menjadi beda karena kalau di video sebelumnya itu Kita ngomongin tentang topik-topik yang motor yang gak sampe berat banget mikir gitu Tapi kali ini menurut gue ini topik yang cukup berat dan membuat kita berpikir gitu Berkaitan dengan motor, dengan duit, dengan mindset, persepsi Jadi gue tuh tiba-tiba ini tuh spontan, spontaneous Spontan gue gak ada pemikiran kayak Besok bikin ini ah gitu Gak ada tiba-tiba kepikir aja kayaknya Perlu juga nih gue bikin topik kayak gini gitu Kalau kita tau ya Orang itu kalau punya motor Ya gue tau dalam perkembangan dunia motor 5-6 tahun terakhir itu gila banget gitu Maksudnya dari dulu gak ada yang namanya Sanmori Terus gara-gara viralnya anak-anak motovlogger di Indonesia Terus jadi ada Sanmori Budaya permotoran di Indonesia jadi berubah Komunitas-komunitas makin banyak Sampai ada yang namanya Helmet Lovers juga Kenalpot Lovers juga gitu Dan kawan-kawannya lah Dan gue itu bermikir gitu loh Karena yang gue amatin sih Kayak misalkan di suatu pergaulan ya Misalkan kayak gue itu naik motormatic Misalkan gue masih sekolah gitu Karena kalau masih sekolah kan pasti dibelikin sama orang tua ya Ya kecuali kalau kalian usaha gitu Gue punya motormatic Terus gue kumpul sama temen-temen gitu Kebetulan temen-temen itu ada yang punya motor sport Motor sport 150 Motor sport 250 gitu Terus Yang gue amatin sih Pasti ada Kalau kita riding Sanmori Atau apapun itu Pasti ada yang namanya racun gitu Entah itu motor Entah itu helm Apapun itu Yang punya motormatic ini Selalu kayak Ganti lah gitu Ke naik upgrade lah Ke motor sport 150 cc gitu Akhirnya si anak ini Pengen gitu kan Ya pasti pengen lah Namanya upgrade Siapa sih yang gak pengen gitu Kalau pengen punya motor yang lebih bagus Siapa juga gak pengen gitu Pasti semuanya kan juga pengen gitu kan Rasa keinginan itu pasti ada gitu Di setiap manusia Itu adalah sifat dasar manusia sih Emang Rasa gak pernah puas Itu memang pasti sifat dasar manusia Demikian juga demengan gue Well disini gue mau ngasih tau Kalau Actually Kalian kepengen barang Kalian kepengen sesuatu hal Itu gak salah Actually itu gak salah Karena Ya Namanya juga manusia gitu loh Siapa yang gak kepengen memiliki barang bagus Siapa yang gak kepengen memiliki sebuah fasilitas tambahan yang lebih bagus dari sebelumnya Pastikan ada Titik-titik di saat Di mana kalian itu ingin naik level Contoh kayak gue itu Kapan hari sempet share di Instagram Kayak Kalau kalian belum mampu beli tas Seharga 100 juta Yaudah beli aja yang harga 40 juta gitu Kalau masih belum mampu beli yang 40 juta Yaudah beli aja yang 10 juta Kalau belum mampu 10 juta Ya beli yang 1 juta Nah Disitu Kita bisa memetik pelajaran Kalau misalkan Kalian mikir Oh harga tas 100 juta itu mahal Ya berarti memang Kalian belum Berada di level Untuk membeli tas itu Kalau kalian mikir Harga tas tersebut mahal Ya walaupun memang sih Kalau gue pikir-pikir lagi Kalau gue Meskipun gue tajir Segebi segimananya Tetep aja tas 100 juta itu mahal Tapi bukan itu poinnya Maksudnya adalah Kalau kalian mudah mengeluarkan duit segitu Untuk membeli barang Ya berarti kalian sudah berada Dalam level tersebut gitu loh Kalau belum ya jangan dipaksain gitu Disitu kayak Gue mikir Oh iya bener juga nih Analogi Analogi seperti ini bener juga Dan Gue liat-liat Beberapa ya Gue bisa bilang beberapa Mungkin Bikers di Indonesia Mungkin seperti itu Beberapa juga mungkin enggak Dan ini gue puter balik Mau ke saddle dulu Wah ada Pak Poi Ini Bapaknya depan enggak pakai helm Pak Ponya Tapi pakai mobil Jadi enggak bisa nilang Ya sudah lah Jadi racun Kalau kita hang out Racun kalau kita Ngumpul sama teman-teman Itu selalu ada Gue juga kadang heran Ada-ada racun Yang disebarin Ini by the way Gue masuk dulu lah Di saddle Ini semoga aja Masih bisa nutut Karena juga Aduh Nanggung Ini ada Mas Budi juga Halo Mas Tuh Mas Benny Main HP Keliatannya garapannya sepi Jadi main HP Gaji buta emang Gaji buta Ini Mas Benny Kalau mau service Kesini Tinggal itu Wah ini liatin etalas Wah ini mau buka bengkel sendiri Ini habis ini Mantep nih Ntar gue lanjut aja Di jalan Ini mau benerin dulu Supaya enak Ini udah selesai Dibenerin Sama Sony Ini tadi itu Awalnya kan disini Dipindah Gak keliatan Jadi disini nih Pokoknya Di luarnya Biar Gak bunyi sekarang Asik Penelulurnya juga Kuat Puter Pake glove dulu Oh iya Kenapa Kalau kalian wonder ya Kok pakenya Glove panjang Gak pake yang pendek aja Karena Glove gue itu Yang Alpinestar Yang pendek Dia itu Kalau dipake motor ini Gak enak Sakit Jadi Pake yang ini Panjang Kalau yang Dainess Itu yang pendek Udah lo bang Jadi pake Yang ini Mari mas Lanjut Guys Ah gila Nah kayak gini Enak Udah gak goyang-goyang Gak bunyi Benernya ini pas sih Waktunya Untuk ngevlog Golden hour Kayak gini Lanjut lagi Tadi sampe mana ya Sampai racun Nah kalau misalkan Si kalian Memang Kebetulan Kalau yang sekolah Orang tua kalian itu Mampu Itu Mampu beliin Dan Ya Kalau mampu Mampu beliin Selama orang tua Mampu beliin Dan Bisa ya Kenapa Gak diterima aja Gitu Kalau misalkan Kalian yang Memang Udah usaha Duit Kalian banyak Ya Gak masalah Kalian mau beli Tas tadi Dengan seharga 100 juta Satu MS Terserah kalian Gitu Tapi kalau kalian yang Kalau beli 100 juta Gak mampu Ya beli aja Yang 40 juta Kalau 40 juta Gak mampu Ya beli yang Lebih murah Gitu Gak usah Memaksakan Karena kalau Kalian memaksakan Pun ya Ntar kalian sendiri Yang sakit Anggapannya Kayak gini deh Kalian Kerja Dan Gaji kalian tuh Contoh Katakanlah 7 juta ya Contoh Katakanlah 7 juta Per bulannya Nah Gaji kalian 7 juta Per bulan Itu Kalian nabung Kalian nabung Selama 7 bulan Berarti kan Kalau 7 juta Dikaliin 7 bulan Kan dapetnya 49 juta Nah Saat kalian Udah nabung 7 bulan Kalian buat Beli tas 40 juta Kan What the hell Bro Kalian Kalian Nabung Duit 49 juta Terus kalian Pakai Beli tas 40 juta Terus kalian Selama 7 bulan Mau makan apa Pakai 9 juta Walaupun Memang Harusnya bisa 9 juta Dipakai 7 bulan Makan doang Bisa Cuman Keperluan Yang lain Ada Kayak Uang bensin Dan segala Macemnya Belum Kalau kalian Nongkrong Atau gimana Kan ya what the hell Kalian memaksakan Untuk Membeli Barang Tapi padahal Keadaan Ekonomi kalian Pas-pasan Jadi ya Jangan dipaksain Kalau kalian Misalkan Nabung 7 bulan Berarti 49 juta Kalian beli tas Harga 10 juta Gitu ya Gak apa-apa It's okay Masih ada Duit Untuk Hidup Kehidupan Kalian Gitu loh Kalian Kayak Dikucilin Karena Bareng kalian Itu gak Se Bagus Bareng temen-temen kalian Itu yaudah Gitu Kalau misalkan Kayak gitu Kasusnya kayak gitu Yaudah Kalau gue sih Ya mending gue tinggalin Gitu Gue cari temen yang Intinya gini Coy Carilah Pergaulan itu Yang Dapat Mengeluarkan Potensi maksimal Kalian Gitu loh Bukan mereka Yang malah Menjatuhkan Kalian Dan bukan mereka Yang meninggalkan Kalian Di saat kalian Itu lagi down Gitu loh Nyantai-nyantai dulu Nikmatin golden hour Ya sambil nyantai-nyantai aja Sambil Ngomongin topik ini Biar video Konten gue tuh gak Cuman gue Di atas motor Ngobrol gitu Nggak Ntar mungkin sambil Bikin-bikin Video Sinematik Gitu lah ya Bikin Sinematik Dikit-dikit Biar Kontennya beda aja Gitu Sama Ngobrol-ngobrol Nyantai Foto-foto mungkin Well maybe Tapi Nggak Gue mau nyantai dulu Aja lah Oke Oke guys Jadi Oh Jadi ini Gue lagi nyantai-nyantai Well yes Sambil ngobrolin Kayak Perception Mindset And everything else This Yalfi Looks cool Mungkin bikin sekalian Sama kayak Sinematik Dikit-dikit Buat Hupung ini lagi Golden Hour Disitu Jadi keren gitu Suara patria Sinematik In 3, 2, 1 Persepsi itu kayak Selalu Kalau kita ngikutin gengsi Percaya sama gue Percaya sama kata-kata gue Kita nggak akan Bahagia I mean True happiness If we follow our ego Kita nggak akan Bener-bener bahagia Pure happiness Kalau kita ngikutin gengsi kita gitu loh I mean Ehh Dan Kalau gue ditanya sendiri gitu Berarti Kalau beli moge salah dong Enggak Beli moge Beli barang Yang mahal Itu nggak salah Sama sekali Tapi Yang salah itu Adalah Kalau kalian itu Maksain ke Henda Kayak misalkan Kalian itu Belum ada di taraf Tersebut Untuk membeli Barang tersebut Apalagi kalian paksain Itu salah Ehh Ya kan nggak apa-apa bang Namanya Kepengen Namanya juga Kepengen Motor Bagus Namanya juga Pengen barang bagus Masa nggak boleh Well iya Tapi Kalian juga lihat Situasi juga Misalkan kayak Contohkan gue Gue sekarang di umur 23 Dan I know I know Gue ada rencana untuk ganti moge Memang iya Gue akuin Memang gue ada rencana untuk ganti moge Tapi Gue sekarang di umur 23 Tanggung jawab terbesar kalian itu apa Di Umur kalian saat ini Misalkan Kalau Misalkan Kalau kalian masih sekolah Tanggung jawab terbesar kalian Adalah kalian lulus dulu Kalian lulus sekolah dulu Pas kuliah Dan di kuliah Kalian nabung Freelance Kayak gue Freelance Kalian kumpulin duit Untuk Masa depan kalian Bukan kalian tumpulin duit Langsung kalian buat beli moge Gitu Bukan Kalau misalkan kayak gue Tanggung jawab terbesar gue Ya Gue nabung Untuk Membeli aset Kalau prioritas utama gue sih Terutama buat kalian para cowok Kalian harus punya aset Jangan sampai Kalau kalian nanti Di masa tua Terus kalian gak punya apa-apa Kalian cuma punya Moge yang kalian beliin kan It sucks Kalau ditanya Di umur 23 Sekarang ini Buat gue sih Moge itu Bukan suatu hal yang First priority Bukan suatu hal yang Prioritas utama Tapi prioritas utama gue Adalah Yang gue nabung Untuk masa depan gue Gue Oh ada jet Kadang juga Sempet gak sih Kalau di instagram Gue pernah liat Broron Kalian pasti tau Broron kan Kayak ada Itu harga CBR 600 berapa 17,5 17 juta Ya gitu 170 juta Hah 170 juta Orangnya bilang gitu 100 juta Mending beli mobil dong Biar bisa berkeluarga gitu Point is Iya memang sih Mobil bisa buat keluarga Cuman the point is Kalau kalian Kalau kalian udah Belum punya mobil Ya kalian beli mobil dulu Jangan beli motor gitu Kalau kalian udah Memiliki aset Kalian udah steady income Ya kalian mau beli Moge Kalian mau beli Helm Array 4 karbon 40 juta Kalau kalian mau beli Apa It's up to you Terserah kalian gitu Kalau kalian memang sudah Steady Walaupun ya bukan Steady itu Artinya bukan kayak Yang bener-bener Tajir itu Bukan Steady itu Stabil gitu Keinginan itu Emang Terkadang Boleh Kita turutin Tapi Ingat juga Terkadang Jangan kita turutin Karena yang terpenting Itu bukan keinginan Tapi Kebutuhan Jadi Kebutuhan itu Harus dipenuhi Terlebih dahulu Baru kalian Menurutin Sebuah adanya Keinginan Kalau kalian mengikuti Keinginan terlebih dahulu Ya kalian gak akan bisa Memenuhi kebutuhan Kalau kalian gak bisa Memenuhi kebutuhan Ya nanti kalian sendiri Yang akan Akan Broke Di masa tua kalian gitu Jadi muda itu Cuma sekali Masa muda Ya pergunakan Wah Masa muda kalian itu Sebijak-bijaknya gitu Kalian Bijak-bijaklah Menggunakan Uang Terutama Buat yang Mungkin Buat penonton Gue yang Seumuran gue Atau Lebih muda dari gue Atau buat kalian yang masih sekolah Atau buat kalian yang masih kuliah Saving money Is the best Saving money is The most important thing of all Jadi kalian Tabunglah Uang kalian itu Sejak gini Gitu loh Jangan Jangan Kalian Buang-buangin Uang kalian itu Untuk hal yang gak perlu Kalau kalian sudah punya helm Ya sudah Jangan Dipaksain Buat beli yang helm lagi Kalau kalian sudah punya Motor Yaudah Stop dulu Jangan dipaksain Kita lihat Misalkan Ada dua orang ya Dia ini Di Masa mudanya Motornya bagus Helmnya mahal Dan segala sesuatunya Bagus Yang satunya ini Dia Biasa-biasa aja Pake Helm biasa-biasa aja Tapi dia suka menabung Nabunglah dari sekarang Kalau Biar Masa tua kalian itu Gak sampe Berantakan gitu loh Karena ini gue bilang Berdasarkan pengalaman gue sendiri Yang pernah gue alamin Saat gue itu SMA Memang sih Gue nabung Cuman Ada Saat Dimana Saat gue Udah bisa cari duit Di Dulu itu Terus Gue Gatel gitu Tangan gue itu gatel Pengen Nularin duit Nularin duit Untuk barang That's That's not cool gitu Jadi Mending kalian tahan nafsu Kalian tabung lah Duit kalian sebanyak-banyaknya Untuk masa depan kalian Kalian lebih Memprioritaskan Masa depan kalian Atau kalian lebih Memprioritaskan Gengsi kalian Apapun yang kalian punya Saat ini Gue sering banget Kayak posting di Instagram Tentang hal Mensyukuri Percaya sama gue Bersyukur lah Gitu loh Kalau kalian udah punya A Ya bersyukur kalian punya A Jangan Terus Kayak kalian Harus Punya lagi Harus punya lagi Itu enggak Bersyukur aja gitu loh Kalian Syukurin aja Kalian Kayak Thank God I have this Kalian Bersyukur aja Kalau kalian udah Dicipipin Kalau kalian udah Terpenuhin Karena kalian tau kan Di luar juga Banyak orang-orang Yang Kebutuhan mereka itu Enggak bisa tercukupin Hingga mereka Enggak bisa makan Hingga mereka Enggak bisa Tidak tempat tinggal Kalian bersyukur aja Percaya sama gue Percaya sama omongan gue Pada akhirnya Orang yang bersyukur Itu adalah Orang yang bahagia Like I told you guys Video ini bakal Sedikit berbeda Dan Gue juga bikin Video ini itu Spontaneous Spontaneous Gue gak ada Rencana untuk Memikirkan topik Bahasan ini Gue agak melap ya Gue gak ada Rencana untuk Memikirkan topik Bahasan ini Setidaknya Membuat kalian Menjadi Tau lah Menjadi berpikir Untuk Tidak Membuang-buang For some Postions By the way Sekarang Udah 17.20 Mungkin Gue tutup videonya Sampai disini Karena Gue mau enjoy Ngeliatin Sunsets Golden Hour Kalo kalian Ngikutin channel Gue pasti Kalian tau Gimana gue Sukanya sama Sunsets Jadi Besok hari Sabtu Gue mau Satmori Diajakin sama Salah satu Adminya Gemilmes Pusat bermotor Mopi Nyantai Gitu Gitu doang I think that's all Sekali lagi Gue Sorry kalo ada Kata-kata yang Gak enak Dan Kata-kata yang Sedikit Offense Kalo misalkan Kata-kata tersebut Buat kalian Offense Gue minta maaf Tapi kalo Kata-kata tersebut Dapat menginspirasi kalian Thank you so much And you're welcome Disini Gue cuman Sekedar sharing Bukan Bertujuan untuk Mengajari kalian Tapi gue disini Cuman segedar Sharing pengalaman gue sendiri Jadi gitu aja Untuk video kali ini Tentunya kalo kalian baru Di channel gue Jangan lupa tekan Tombol subscribe Di channel Xkoko Dan follow instagram gue Di Xkoko Dan Until next time yo I'll see you guys On the next one Shape life lead Ciao Sub indo by broth3rmax